Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pun di tengah wabah, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita banyak karunianya. Kita masih diberikan umur olehnya, kita juga masih diberikan kesehatan, walaupun ada di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan kesakitan. Bahkan ada di antara mereka yang terkena wabah. Kita juga bersyukur masih diberikan taufik olehnya, bimbingan olehnya untuk istiqomah, untuk taat, taqwa kepadanya. Ini adalah karunia yang tidak terkira. Karena dengan karunia ini, kita berharap kelak mendapatkan til akhirati hasanah. Kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan dalam kehidupan akhir. Maka, ndaklah kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas ini semua. Dan berharap agar Allah terus mencurahkan nikmatnya kepada kita sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita. Nabiullah Muhammad SAW, teladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya. Semoga kelak kita bisa mendekati telaganya, mendapatkan syafaatnya, dan bisa dipertemukan dengannya di surganya Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan membahas bab, kewajiban puasa Ramadan. Dari kitab Al-Fadha'il, kitab Riyadis Salihin. Kita membahas fadilah-fadilah yang lainnya dari puasa Ramadan. Yang sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya. Asalnya kita puasa, menahan dari lapar dan dahaga, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu sudah menjadi konsekuensi kita. Karena kita ini makhluk ciptaan Allah Ta'ala, berarti kita miliknya. Maka terserah Allah mau menyuruh kita, memerintahkan kita apa, terserah. Ya seperti ibaratnya seorang majikan, memerintah kepada bawahan, pemilik perusahaan, memerintahkan kepada karyawannya, kamu bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 12, kamu tidak boleh makan. Kerja, kemudian jam 12 sampai jam 1 istirahat, silahkan kalian makan. Kemudian setelah itu kerja lagi sampai jam 2. Maka terhadap pencipta kita, ya terserah Allah mau memerintahkan kita apa, maka wajib bagi kita patuh taat kepadanya. Kemudian yang kedua, tidaklah disebutkan fadilah, kecuali untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Sekali lagi, betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Satu sisi itu adalah kewajiban kita, tapi di sisi yang lainnya, Allah menjanjikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Terdahulu kita bahas hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Demikian juga dengan fadilah sebelumnya yang sudah kita bahas, kita nanti akan diberikan perkenan masuk surga melalui salah satu pintunya yang bernama Ar-Rawiyyam. Kita melanjutkan dengan pembahasan hadis berikutnya, hadis yang ke-1219. Diratkan dari Abu Hurrah R.A.T. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Man soma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, imanan, waktisaban, dasarnya iman dan ikhtisaban, mencari pahala. Maka gufirullah diampuni untuknya, mata qoddama min dambihi, apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Mutafak alaih. Hadis mutafak alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, siapa yang puasa Ramadan, dasarnya imanan, waktisaban, iman dan ikhtisaban. Apa makna iman dan ikhtisaban? Makna iman dan ikhtisaban adalah, tasdiqan bifardiyati, yakni membenarkan kewajipannya. Membenarkan kewajipannya. Bahwa kita beriman, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, kemudian Allah yang memerintahkan kita. Perintahnya Allah itu tertuang di mana? Tertuang di dalam kitab sucinya. Kitab Allah. Ya, ini surat Al-Baqarah. Ayat 183. Kita mengimani. Bahwa kitab suci Al-Quran adalah kalamullah. Kita juga beriman bahwa, kitab suci itu disampaikan melalui utusannya. Itu namanya, imanan. Membenarkan, kewajipan ini semuanya. Ya kan, demikian juga siapa yang puasa, nanti akan bisa masuk surga, melalui salah satu pintunya, yakni Ar-Royang. Siapa yang puasa sehari saja, di jalan Allah, puasa Ramadan, pun dengan puasa sunnah, maka wajahnya akan dijauhkan dari, hapin rakah, 70 tahun perjalanan. Siapa yang berpuasa, dasarnya iman seperti ini. Demikian juga, makna imanan waktisaban adalah, raghbatan fitawabi, mengharapkan pahalanya. Mengharapkan, agar wajah kita dijauhkan dari neraka, 70 tahun perjalanan. Kalau kita puasa sebulan, berarti 70 tahun kali, 30 hari, misalkan. Berarti, 2.100 tahun, kita mengimani ini. Kemudian, jika kita mengimani, kita nanti akan masuk pintu surga, yang namanya Ar-Royang. Kita mengharapkan itu. Kita mengharapkan, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, mana imanan waktisaban, yang lainnya adalah, tibatan fi nabi nafsu, yakni, jiwanya, tenang, senang. Jadi, termasuk, ciri orang yang, apa itu namanya, puasa dasarnya, imanan waktisaban, ketika, menghadapi bulan Ramadan, hatinya itu senang. Bahagia. Bahagia, karena akan bertemu dengan, bulan suci Ramadan. senang, bahagia, karena akan berpuasa, di bulan suci Ramadan. Dimana di bulan Ramadan, Allah banyak sekali, curahkan karunianya, ampunannya. Ya kan? Kemudian, apa itu namanya, pahalanya, dan lain sebagainya. Ghoi ruka rihin li siyami, mana lain daripada, imanan waktisaban. Ghoi ruka rihin li siyami, tidak, apa itu namanya, benci untuk puasa. Ya, sebaliknya, dari tadi. Ya, ini senang. Jadi senang, bahagia. Senang bukan karena, oh nanti kalau di bulan puasa, saya nanti rezekinya, biasanya bertambah. Ada THR, kemudian jualan saya, nanti akan berlipat ganda. Nggak, bukan karena itu. Tetapi senang karena, puasanya. Tidak benci dengan puasanya. Termasuk, imanan waktisaban, disebutkan di sini, wala mustadhkili qiyami, tidak merasa berat, melakukannya. Tidak merasa berat, melakukannya. Apalagi Allah Ta'ala berfirman, kama kutiba ala ladhina min qablikum. Para ulama tafsir, ketika menjelaskan ayat ini, kama kutiba ala ladhina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, atas orang-orang sebelum kalian, maksudnya adalah, agar, memberikan, apa itu namanya, hiburan, bagi umat Muhammad, bahwa syariat puasa ini, bukan syariat yang baru. Ini juga syariat umat-umat terdahulu. Dan lain sebagainya. Inilah diantara, ma'ana imanan, waktisaban. Apa pelajaran dari hadis ini, jamaah sekalian yang dirahuti oleh Allah. Yang pertama, hadis ini menjelaskan, bayar Fadli Ramadan. Penjelasan tentang keutamaan Ramadan. Ulu manzilati, tingginya kedudukan Ramadan. Dia adalah syahrusiam, dia adalah bulan puasa. Bulan di mana, dalam sebulan itu kita berpuasa. Ya, ini, hadis ini menjelaskan tentang, Fadilah Ramadan. Tingginya kedudukan Ramadan. Dia adalah bulan puasa. Maka, siapa yang berpuasa pada bulan itu, maka, dosa-dosanya diampuni. Walaupun, sebanyak, buih di lautan. Akan diampuni. Dan kita perlu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terhadap pengampunan dosa. Kita perlu, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai, antara kebaikan, kita dengan dosa kita, sholat kita, yang kita harapkan pahalanya, sedekah kita, yang kita harapkan pahalanya, haji dan umroh kita, yang kita harapkan pahalanya. Ya kan? Ternyata, ya tidak, apa itu namanya, mendatangkan rahmat Allah, yang membuat kita masuk ke dalam surga, dengan sebab, banyaknya, dosa kita. Maka kita perlu, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka, salah satu keutamaan daripada puasa adalah, pengampunan dosa. Maka kita perlu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, agar, mendatangkan rahmatnya, kemudian kita masuk ke dalam surganya. Kemudian pelajaran yang kedua, disebutkan dalam kitab ini. Sebagian, Salafus Salih terdahulu, tidak menyukai penyebutan Ramadan. Karena mereka, bersandar kepada hadith do'if. Mereka, tidak suka menyebutkan Ramadan. Mereka, menyebutkan bulan Ramadan. Jadi ada penyebutan bulan Ramadan. Bukan hanya Ramadan saja. Sebagian Salafus Salih. Tapi mereka bersandar dengan hadith do'if. Mereka mengatakan, dalam hadith do'if itu disebutkan, Janganlah kalian mengatakan Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan itu diantara nama-nama Allah Ta'ala. Tetapi katakanlah bulan Ramadan. Tetapi, hadith yang kita bahas, hadith yang mutafak alih, dirihatkan oleh Abu Rara R.T. di sini, justru membantah hadith ini. Ya kan? Jadi, dalam hadith, Abu Rara Rara yang kita bahas di sini, disebutkan Nabi SAW bersabda, Mansoh ma' Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Bukan, Mansoh ma' Syahrul Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Tidak. Tetapi, Nabi bersabda, Mansoh ma' Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Ya. Jadi, hadith ini, membantah, apa itu namanya, riwayat yang do'if, yang disebutkan oleh, yang dijadikan sadaran oleh, para ulama salafus soleh terdahulu, perihal, mengatakan, Ramadan itu dimakruhkan. Ya. Yang benar, tidak demikian. Bahkan, Imam Bukhari, menyebutkan dalam kitabnya, bab hal yuqalu Ramadan, atau syahrul Ramadan. Bab, apakah, kita menyebutkan Ramadan, ataukah, bulan Ramadan. Ya. Jadi, seperti itu. Dan, Imam Bukhari juga, menyebutkan banyak hadith, diantaranya adalah, hadith Abu Raroh, radiyallahu talanghu, yang barusan kita telah mempelajarinya. Kemudian, kita melanjutkan hadith yang berikutnya. hadith ke-1221, dari kitab, priyadis salihin. Masih, menjelaskan tentang, keutamaan puasa, di bulan Ramadan. Hadith dilihatkan, Abu Raroh, radiyallahu talanghu, dia mengatakan, anna rasulullahi, salallahu alaihi wa sallam, maqala, bahwa rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, pernah bersabda. Ida ja'a Ramadan, jika, datang Ramadan, futihats Abu Abu Jannah, akan ditutup, akan dibuka, pintu-pintu surga. Futihats Abu Abu Jannah, akan dibuka, pintu-pintu surga. Wa huliqats Abu Abu Nar, dan akan ditutup, pintu-pintu neraka. wa suffidati syayatin, dan setan-setan, dibelenggu. Hadith muttafaq alaih, Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersepakat, lafadnya, ya kan. Nah, para jamaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah SWT, hadith ini, masyur kita mendengarkannya, dan banyak sekali faedah dari hadith ini, yang kita bisa mengambilnya. Di antara yang disebutkan dalam kitab ini, yang pertama adalah, Fi syahri Ramadan, tuftahu Abu Abu Jinnan. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, Abu Abu Rahmah, pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu rahmat. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, pintu-pintu rahmat. Wa fi ukhrat, dalam riwayat yang lain, Abu Abu Sama, pintu-pintu langit. Jadi, dalam riwayat yang lain disebutkan, pintu-pintu langit. Jadi, ada beberapa riwayat, ada beberapa riwayat, yang menjelaskan bahwa, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu, itu dibuka. Pintu-pintu apa saja? Kalau dalam riwayat, Abu Rahmah, mutafak alih, itu adalah, Abu Abu Jannah, pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, Abu Abu Rahmah, pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat yang lain, Abu Abu Sama, pintu-pintu langit. Kalau kita mempelajari, ya, tentang, apa itu namanya, masalah akidah, kita akan mendapati bahwa, apa itu namanya, di, di, susunan alam semesta ini, atasnya bumi ada langit pertama, kedua, terus sampai ke atas, di setiap langit, itu ada pintunya. kalau kita merujuk kepada hadit, Israq Mi'raj, ya, Mi'rajnya Nabi kita, s.a.w. Di sana ada pintunya, dan ada penjaganya. Jadi, di setiap langit itu ada pintunya, dan ada penjaganya. Ya. Kemudian, penulis kitab ini mengatakan, Riwayat-riwayat ini, kalau kita satukan, itu tidak saling bertentangan. Jadi, riwayat-riwayat ini, kalau kita satukan, itu tidak saling bertentangan. Maka pintu-pintu langit, itu dibuka, agar amal salih itu bisa naik. Agar amal salih itu bisa, bisa naik. Jadi, para jamaah sekalian, yang dirahmati Allah SWT, setiap kali kita melakukan amal salih, amal salih apapun. Misalkan, di momen wabah seperti ini, kita masih mencari ilmu, melalui media online, misalkan. Itu amal salih. Maka, amal salih itu akan naik. Ya. Amal salih itu akan naik. Kita tilawah Al-Quran, kita puasa, Senin Kemis, misalkan. Ya kan? Kemudian, kita sedekah, seperti di momen wabah seperti ini, kita bersedekah untuk saudara-saudara kita, yang kesulitan, apa itu namanya, mendapatkan makanan, misalkan. Kita bersedekah kepada mereka. Maka, amal salih itu akan naik. Akan naik. Ya. Itu akan naik. Bahwa kathirun wa yarfa Al-Kalim At-Tayib. Dan jangan seperti ini banyak, dan jangankan, amal salih seperti tadi, Al-Kalimah At-Tayibah. Kata yang baik saja. Itu akan naik. Ya. Al-Kalimah At-Tayibah, itu akan naik. Perkataan La Ilaha Ilallah, itu akan naik. Ya. Itu akan naik. Kemudian, penyebutan dalam riad yang lain, Abu Abu Rahmah, pintu-pintu rahmat. Disebutkan dalam kitab ini, Lita Zila Al-Ummah. Ya. Pintu-pintu rahmat itu dibuka. Dimana rahmat Allah S.W.T. dicurahkan kepada hamba-hamba Allah S.W.T. Itu mendatangkan rahmat Allah S.W.T. Contohnya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah S.W.T. Kita tidak usah, ada-ada satu gambaran yang agak bisa mendekatkan kepada makna. Ada, apa itu namanya, orang di sekitar kita, dia kerja bersama dengan kita. Ya. Dia rajin sekali menahan makannya. Jarang makan. Kenapa kok jarang makan? Oh, saya ingin dengan hasil penghasilan saya ini, saya ingin sedekah. Gitu kan. Kemudian, nanti dengan sedekah saya, ya, apa itu namanya, saya ingin membantu orang-orang di sekitar saya, selain daripada kewajiban kepada anak istri saya. Orang akan iba, orang akan senang. Orang akan iba, orang akan senang. Wah, orang ini baik, saya ikut bantu. Seperti itu. Apalagi Allah yang rahmatnya itu sangat luas kepada orang-orang yang berpuasa. Rahmat Allah sangat luas. Pasti akan dicurahkan oleh Allah Ta'ala. Maka, penyebutan dalam beriwati yang lain, Abu Abu Rahmah, pintu-pintu rahmat, bahwa rahmat Allah itu dibuka. Ya, itu juga maknanya sama. Ya. Dengan adanya puasa, pintu rahmat itu dibuka. Dan ini menjadi sebab Allah riluah kepada seseorang. Allah itu kalau kasih sayang kepada seseorang, kepada seorang hamba, maka orang ini akan dijaga oleh Allah. Akan diberikan hidayah oleh Allah. Akan dibimbing oleh Allah. Kemudian matinya istiqomah. Kemudian nanti ketika berada dalam kehidupan akhir, dia akan dijauhkan dari neraka. Ya, kalau orang, seperti orang tua. Orang tua itu kalau kasih sayang sama anaknya, ketika anaknya mau bermain api, mesti orang itu akan ingatkan, anak jangan bermain api. Bahaya, nanti bisa membakar. Bisa mencelakakan. Allah juga seperti itu. Kalau kasih sayang, memberikan rahmannya kepada seorang hamba, apalagi rahmat Allah sangat luas, melebihi kasih sayang yang seorang ibu, kepada anaknya. Dalam hadis Nabi pernah disebutkan, bagaimana? Nabi SAW menjelaskan, sungguh, Allah itu lebih kasih sayang daripada seorang ibu ini kepada anaknya. maka, kalau Allah memberikan rahmatnya kepada seorang hamba, nisaya hamba ini pasti akan diselamatkan dari siksanya, dimasukkan ke dalam surganya. Ya, karena kita li'annal ibad, layad khulunal jannah, para hamba tidak akan masuk surga, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mbiswa. Ya, jadi beberapa makna ini bisa diterima dan tidak saling apa itu namanya, menyelisihi, disebutkan dalam riwayat Abu Rora disini, Abu Abu Lejannah, pintu-pintu surga, dalam riwayat yang lain, Abu Abu Rahmah, dalam riwayat yang lain, Abu Abu As-Sama, pintu-pintu langit. Ya, dan cara memahami hadis seperti ini, kalau ada hadis yang bertentangan, ya kan, langkah pertama yang dilakukan itu adalah mengumpulkan, ya, kalau tidak, tidak bisa, ya dengan sebab saling bertentangan, baru kemudian ada diantara yang dilemahkan, ada diantara yang dikuatkan. Tarjih istilahnya, Allah Ta'ala mbiswa. Kemudian pelajaran yang kedua, Tughla ku'ababul jahannam, ditutupnya pintu-pintu jahannam, kenapa? Likillati syurur wal ma'asih, karena sedikitnya keburukan, karena sedikitnya kemaksiatan. Demikian juga, hafzul ibad di taubah. Seorang hamba itu terdorong untuk taubah. Bagaimana tidak taubah? Orang itu kalau lemah, maka dia akan semakin dekat kepada sang pencipta. Orang itu kalau di akhir hatinya, dia akan semakin dekat kepada sang pencipta. Seseorang itu kalau sakit, dia akan semakin dekat kepada sang pencipta. itu yang dirasakan oleh orang yang puasa. Dia lemah. Ya kan? Makanya kenapa? Ini di antara hikmah. Kenapa? Saat yang paling diijab, termasuk saat yang diijabai untuk berdoa itu adalah ketika tidak berbuka. Karena ketika itu kondisinya, seorang hamba itu dalam kondisi yang lemah. Berbeda dengan ketika pagi hari, ketika siang hari, di hari puasanya. Berbeda dengan ketika apa itu namanya mendekati waktu berbuka. Demikian juga taswikuhum liljanah. Hamba-hamba Allah ini rindu untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang menjadi sebab kenapa pintu-pintu jahannam itu ditutup. Sedikitnya keburukan, sedikitnya kemaksiatan. Justru hamba-hamba Allah termotivasi untuk taubat, rindu untuk masuk ke dalam surga. Ini di antara hikmahnya. Kemudian pelajaran berikutnya, yang ketiga. Di bulan Ramadan, yakilu syarru fil ardi. Keburukan di muka bumi ini berkurang. Di mana setan-setan di belenggu. Tempat datangnya jin, setan, itu ditutup. Sehingga mereka falayukhli suna ila ifsa dinas. Mereka tidak leluasa untuk merusak manusia. Kamakanu yukhli suna ilaihim fi ghairi. Sebagaimana mereka leluasa merusak manusia di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan mereka tidak leluasa. Tapi kalau di bulan, di bulan, apa itu namanya? Di luar bulan Ramadan mereka leluasa. Di bulan Ramadan mereka tidak leluasa. Kenapa? listigholil muslimina bisyam. Karena orang-orang muslim itu sibuk puasa. Orang-orang muslim itu sibuk sibuk beribadah, sholat. Orang-orang muslim itu sibuk tilawatul Quran. Sehingga setan itu tidak leluasa untuk merusak manusia. Jin itu tidak leluasa untuk merusak manusia. Ini penjelasan di antara penjelasan. mengapa di bulan Ramadan itu apa itu namanya? Keburukan itu berkurang. Kemaksiatan itu berkurang. Karena kaum muslimin sibuk dengan puasa. Sibuk dengan tilawatul Quran. Sibuk dengan sholat malamnya. Sebaliknya orang Islam yang tidak sibuk dengan demikian dia akan seperti keadaan sebelum dia berpuasa. Kemaksiatan dia melakukannya. Biasanya orang seperti inilah yang puasanya tidak mengantarkan dia kepada la'alakum tat takun seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang merintahkan untuk puasa alasan puasa adalah la'alakum tat takun. Orang seperti ini kondisi ketika puasa dan sebelum puasa sama pun setelah puasa sama. Beda dengan orang-orang yang bertakwa hamba-hamba Allah ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya disebutkan dalam kitab ini Fathu Abwa Biljinan dibukanya pintu-pintu surga ditutupnya pintu-pintu neraka demikian juga dibelenggunya jalan-jalan setan jin itu mulai dari awal bulan Ramadan mulai dari awal bulan Ramadan bukan akhir bulan Ramadan tapi mulai dari awal ya sehingga kalau kita melakukan puasa ya sungguh-sungguh ini diantara hikmah kenapa sih Nabi kita salallahu alaihi salam kalau di bulan syakban itu banyak puasanya yakni diantara hikmahnya adalah menyiapkan diri memasuki bulan puasa sehingga mulai hari pertama dari puasa di bulan Ramadan maka dia melakukannya dengan sebenar-benarnya dengan sesungguhnya ya bukan 10 hari yang pertama pemanasan ya kemudian 10 hari yang kedua ya mulai dipanaskan lebih panas lagi baru kemudian setelah itu digaspol pada 10 hari yang ketiga enggak enggak seperti itu jadi mulai 10 hari yang pertama ya kan sudah sungguh-sungguh melakukan puasanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadith yang diratkan At-Tirmidhi Ibn Majah dan Abu Rara Nabi bersabda idha kana awalu layatin layatin min syahri Ramadan jika malam pertama dari bulan Ramadan sufidati syayatin maka setan-setan di belenggu demikian juga marad datul jinni demikian juga dengan tempat masuknya jin itu di belenggu makanya sebenarnya puasa itu salah satu wasilah yang baik yang bagus untuk rukyah jadi kalau kita ingin merukyah ya kan salah satu sarana amal yang bisa kita lakukan itu sebenarnya adalah dengan puasa ya ketika puasa maka apa itu namanya kita bisa menjaga diri kita ya daripada gangguan setan kemudian dalam hadith itu disebutkan dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan tidak dibuka satu pun pintu tidak dibuka satu pun pintu dan dibukanya pintu-pintu surga dan tidak ada satu pun pintu yang ditutup jadi semua pintu neraka ditutup tidak ada satu pun yang dibuka semua pintu surga dibuka tidak ada satu pun yang ditutup kemudian ada penyeru yang berseru wahai para pelaku kebaikan wahai orang-orang yang suka melakukan kebaikan kemarilah wahai para pelaku keburukan berhentilah dan bagi Allah ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan yang demikian itu terjadi di setiap malam maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT kalau kita renungkan hadith ini maka semestinya kita melakukan puasa itu sungguh-sungguh mulai dari malam pertama jadi ketika mendapati malam pertama semisal kita masih menunggu apa itu namanya pengumuman dari waliul amr tapi di apa itu namanya dari hisab diperkirakan misalkan tanggal jumat kalau tidak salah hari jumat hari jumat maka hari kamis malam maghrib karena yang disebut dengan al-yaum satu hari dalam apa itu namanya perhitungan syari itu adalah mulai dari maghrib sampai esok maghrib itu adalah tanggal satu romantan maka mulai dari maghrib hari kamis misalkan maka ketika itulah pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu neraka maka ketika itu wahai para pelaku kebaikan akbil kemarilah beramallah bersegeralah wahai para pelaku keburukan berhentilah jadi semestinya kita misalkan ya misalkan pengen menghatamkan al-quran misalkan saya pengen tilawatul al-quran selama sebulan ramadhan kapan mulainya ya mulai maghrib itu setelah maghrib solat maghrib langsung start baca al-quran ya kan bukan mulai esok esok tanggal satu ramadhan ya enggak ya kan jadi bukan mulai esok atau misalkan kita mendengarkan pengumuman dari waliul amr ya kan baru mendengarkannya pada isa ternyata disebutkan bahwa ada saksi yang melihat apa itu namanya bulan hilal ya kan berarti besok adalah satu ramadhan berarti pada isa itu langsung sudah start bukan menunggu besok ya bukan menunggu besok ya melakukan kebaikan ketika itu kita bisa melakukan ya mengikuti yang disebutkan dalam hadis nabi sallallahu sallam wahai para pelaku kebaikan akbil kemarilah wahai pelaku keburukan berhentilah yakni mulai malam itu kemudian pelajaran berikutnya bagi pelaku keburukan tidak ada udhur ya tidak ada udhur misalkan dia mengatakan wah saya tidak bisa kalau tidak ada pekerjaan ini saya bagaimana nanti akan memberikan apa itu namanya sanggung lebaran kepada anak cucu saya anak saya keluarga saya misalkan dia pelaku apa itu namanya keburukan ya jadi penjual miras kemudian para pezina misalkan tidak tidak ada udhur ya kan karena asbab ushar karena sebab-sebab keburukan itu telah ditutup ya kan maka falah yahrumul khair fishahril khair illa mahrum tidak ada yang terhalang melakukan kebaikan kecuali memang orang itu terhalang jadi kalau ada orang yang dia tidak melakukan kebaikan memang orang itu dihalangi oleh Allah SWT melakukan kebaikan orang itu tidak mendapatkan hidayah orang itu tidak masuk dalam lingkup ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum usiyam kalau ada orang di bulan Ramadan yang masih melakukan keburukan ya kan tidak melakukan kebaikan berarti dia bukan termasuk yang ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum usiyam dia bukan orang-orang beriman karena kalau orang-orang beriman dia akan puasa bukan hanya sekedar rukun-rukunya dia juga akan perhatikan kewajipannya dia juga akan memperhatikan sunnah-sunnahnya Allah SWT kemudian dalam kitab ini disebutkan Tanbih Al-Qurtubi mengatakan dalam kitabnya Al-Mufham jika dikatakan bagaimana kita melihat keburukan melihat kemaksiatan ternyata waqi'atun fi romadhan kathiron ternyata keburukan kemaksiatan itu juga masih terjadi di bulan Ramadan banyak keburukan yang masih terjadi di bulan Ramadan tidak usah jauh-jauh bukan di negeri kafir tapi di negeri kaum muslimin itu juga masih terjadi jadi bukan hanya di negeri kafir tapi di negeri kaum muslimin kadang masih terjadi ya keburukan itu masih terjadi ya bagaimana tidak terjadi ya ada istilah apa ya ngabuburi ya kan nunggu waktu buka seharusnya waktu buka kita gunakan untuk berdoa ya Pak bahkan yang terjadi ada yang pacaran itu kan malam hari juga sama seperti itu 10 hari yang terakhir ya padahal sufidati syayatin padahal setan-setan dibelenggu tapi kenapa kemaksiatan keburukan masih banyak terjadi dikatakan dalam kitab ini oleh Al-Qurtubi mengutip perkataan Al-Qurtubi sesungguhnya keburukan yang berkurang kemaksiatan yang berkurang itu dari diri orang-orang yang berpuasa dari diri orang-orang yang berpuasa apakah semua orang yang berpuasa karena pada kenyataannya banyak orang yang berpuasa tapi masih melakukan kemaksiatan banyak orang berpuasa tapi masih melakukan kemaksiatan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi alladhi khufidho ala syuruti orang puasa yang syarat-syaratnya itu dijaga orang yang puasa yang syarat-syaratnya dijaga jadi bukan hanya rukunya bukan hanya rukunya tapi juga syarat-syaratnya dijaga waru'iyat adabu demikian juga adab-adabnya dijaga adab-adabnya dijaga intinya adalah orang kalau berpuasa itu yang wajib mesti dijaga yang sunnah diperbanyak tilawatul berbuka ya kan kan bukanya kan bukan jama yang duhur makan siang sama makan malam dijadikan satu enggak ya kan tetapi dikosor ya jadi makan makannya itu ya makan makan buka kuasa saja bukan makan duhur sama makan malam dijadikan satu akhirnya dua porsi enggak menunjukkan bahwa mubah itu diambil seperlunya saja ada pun yang makruh ditinggalkan apalagi yang haram ya makanya perkataan yang joro harus kita tinggalkan karena itu mengurangi nilai daripada puasa tidak menjaga adab-adab puasa jadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya kan berkurangnya kemaksiatan berkurangnya keburukan itu dari diri orang yang puasa yang menjaga syarat-syarat dan adab puasa maka orang yang tidak menjaga syarat dan adab puasa maka bisa saja kemaksiatan dan keburukannya tidak berkurang apalagi pada orang-orang yang kafir apalagi pada orang-orang yang kafir ya nah demikian juga dibelenggunya syaratan awil masdah ba'du syayautin ya demikian juga dengan dibelenggunya syaratan padahal mereka apa itu namanya telah dibelenggu demikian juga jalan masuknya syaratan la kulluhum dikatakan disini tidak seluruhnya tidak seluruhnya kama taqadda mafi ba'du riwayat sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat jadi tidak seluruhnya bukan berarti apa itu namanya syaratan itu tidak ada yang apa itu namanya yang mengajak kepada keburukan menggoda manusia tidak tidak seluruhnya sebagaimana disebutkan dikatakan oleh imam al-qurtubi disini sebagaimana disebutkan sebagai riwayat ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tidak seluruhnya makanya kita lihat di negeri-negeri kafir perjudian masih jalan kemaksiatan masih masih jalan ya kan sama seperti sekarang ketika ada wabah wabah yang mendunia pandemi ya kan corona covid-19 seperti ini ya kan anjuran waliul amr di banyak negeri ya kan agar waspada tetap tinggal di rumah ya kan kita lihat bagaimana kemaksiatan ya kemarin pada beberapa waktu yang lalu polda mitro jaya itu menyebutkan ya bahwa tingkat kejahatan selama bulan februari ya maret ini berkurang ya selama bulan februari berkurang ya karena ada wabah ini satu hikmah satu hikmah tapi di negeri yang lain masih tetap berjalan ya kan di italia misalkan ya anggap ini adalah sesuatu yang seperti ini akhirnya ya kan banyak diantara mereka yang justru apa itu namanya mereka terkena wabah ini makanya kematiannya disana sangat tinggi jadi kematiannya sangat tinggi sampai sudah lebih dari 10 ribu kematiannya semoga kita dijauhkan dari kondisi seperti itu nah jadi dalam riwayat disebutkan dalam sebagian riwayat disebutkan tidak seluruhnya karena nyatanya seperti wabah seperti ini ya kan di negeri-negeri yang mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala ya seperti itu pun ketika puasa sama di negeri-negeri orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya mereka masih melakukan kemahsyatan perzinahan masih jalan perjudian masih jalan dan lain sebagainya kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan awil maksud atau maksudnya adalah at-taklilu syurur yakni mereduksi keburukan jadi sufidati syayaltin ya bahwa setan-setan itu dibelenggu maksudnya adalah taklilu syurur yakni reduksi keburukan jadi keburukan itu direduksi dikurangi oleh Allah Ta'ala ya wahada amrun maksud dan perkara ini bisa kita rasakan ya bagaimana ya bagaimana apa itu namanya misalkan lokalisasi ya beberapa tahun yang lalu kita sudah bisa merasakan pokoknya di momen bulan Ramadan lokalisasi tutup semuanya walaupun nanti setelah itu buka lagi ya kan tapi sekarang alhamdulillah banyak waliul amr di beberapa daerah itu yang sudah menutup lokalisasi termasuk di tempat kita ini di kabupaten Pasuruan ini ya kita berdoa semoga mereka dijaga oleh Allah Ta'ala pemimpin kita demikian juga di Surabaya ya kan lokalisasi terbesar seperti itu ditutup ya kan di bulan Ramadan kita rasakan ya diskotik bar ditutup semuanya ini bisa kita rasakan jadi ini diantara maksud yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi yakni taklilu syurur yakni mereduksi keburukan bahwa kejadian keburukan adanya keburukan itu lebih sedikit ya kan berkurang ya kan jika dibandingkan dengan selainnya karena tidak mesti ketika semua setan itu ya kan dibelenggu berarti tidak ada kebaikan sama sekali tidak ada tidak ada keburukan sama sekali tidak ada kemaksiatan sama sekali tidak tidak demikian ya jadi tidak mesti ketika semua setan dibelenggu ya tidak ada keburukan sama sekali tidak juga ada kemaksiatan sama sekali ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ya kan karena ada juga sebab yang lain yang menyebabkan datangnya keburukan kemaksiatan apa itu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi jiwa yang buruk orang itu kalau jiwanya buruk setan itu tidak usah ganggu ya sudah jiwanya buruk ya kan orang itu kalau sudah jiwanya buruk tidak usah diganggu setan ya sudah ya orang kalau biasanya minum homer gitu kan jadi minum homer tidak usah diganggu sama setan ya sudah dia akan mencari cari alasan untuk bisa minum homer karena apa sudah ketagihan kita lanjutkan sedikit lagi ya ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi sangat penting untuk kita fahami agar kita memahami makna yang sebenarnya dari sufi dati syayatin yakni di pelenggunya setan karena kita sering sering kali salah kaprat dalam masalah ini ya sekali lagi dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ya kan li'an nabidha li'ka asbaban khairah syayatin karena ada sebab-sebab yang lain selain daripada setan ya jadi ada sebab-sebab lain daripada setan mungkin setannya di pelenggu tapi ada sebab lain yakni apa an-nufusul khabithah jiwa yang kotor jadi ada jiwa yang kotor yang menjadi sebab kenapa seseorang itu melakukan kemaksiatan melakukan keburukan contohnya tadi orang yang sudah biasa minum homer ya kan sulit suruh berhenti daripada minum homer ada 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 apa itu namanya saya pernah tahu ya ada orang dia sebenarnya sudah sembuh dari minum homer tapi ketemu temannya ya kan sama minum homer minum homer udah gak kuat sudah udah gak kuat minum homer ya jadi jiwanya sudah sudah kotor kalau dia tidak berazam berkeinginan kuat untuk lepas dari itu dan tidak ditolong oleh Allah yang utamanya adalah pertolongan Allah maka dia tidak akan lepas dari itu jiwa yang buruk demikian juga ala adat alqabiha demikian juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk ya seperti tadi kebiasaan minum homer ya kan demikian juga kebiasaan merokok itu kan sebenarnya kalau puasa itu bisa berhenti dari kebiasaan merokok itu bisa tapi anehnya nanti kalau misalkan buka kok gak bisa padahal ketika berpuasa pun sebenarnya dia juga bisa mengurangi konsumsi rokoknya ya tapi ketika keluar dari bulan suci romantun kembali lagi seperti sediakan ya dan ini adalah kebiasaan yang gak baik gak bagus ya saya yakin kita yakin orang yang perokok pun juga tidak ingin kalau anaknya merokok atau juga tidak ingin kalau istrinya merokok ya gak ingin itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya tidak baik ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya demikian juga ada penyebab yang lain walaupun setan itu telah dipelenggu ya kan tetapi ada asyayatinul ishaniyah ada setan-setan dari kalangan manusia ya jadi ada setan-setan dari kalangan manusia ada yang ngajak eh ayo apa itu namanya kita gini-gini gini-gini ya kan akhirnya dia tidak bisa menolak akhirnya dia mengikuti ya ada setan dari kalangan manusia nah jadi para jamaah sekalian yang dinamati oleh Allah Imam Al-Qurdu mengatakan ya jadi ketika setan itu dipelenggu tidak mesti idla yalazam mintasdifi jami'ihim tidak mesti semua setan itu dipelenggu ya kan ya atau ketika setan itu dipelenggu ya tidak berarti apa itu namanya satu keburukan satu kemaksiatan itu hilang sama sekali enggak ya karena ada sebab-sebab lain selain daripada setan yakni jiwa yang buruk demikian juga dengan kebiasaan yang buruk demikian juga setan-setan dari kalangan manusia nah ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi menjelaskan bagaimana sufidati syayatin setan itu dipelenggu pada bulan Ramadan intinya adalah dari hadis yang diratkan Abu Rara yang kita bahas terakhir barusan ketika bulan Ramadan maka pintu-pintu surga itu dibuka pintu-pintu rahmat dibuka rahmat Allah dicurahkan banyak sekali ya curahan rahmat Allah bagaimana tidak ya kan al-hasanatu bi'asri amtaliha ila sab'imi adidik fi'l satu kebaikan dilipatkan akan sampai 10 bahkan sampai 700 bahkan sampai berlipat-lipat ya kan khusus puasa ya dalam hadis disebutkan ya fa'innahu li puasa itu untukku wa'ana ajazibi Allah ta'ala berfirman dan aku yang nanti akan membalasnya Allah sendiri yang nanti akan membalasnya ini menunjukkan bahwa curahan rahmat Allah itu sangat luas apalagi orang yang sedang berpuasa dalam kehidupan dunia itu dalam kehidupan akhir seperti itu apalagi dalam kehidupan dunia ya kan banyak juga karunia Allah demikian juga pintu-pintu neraka itu ditutup ini adalah kebaikan daripada apa itu namanya Ramadan maka kalau kita mengetahui kebaikan Ramadan seperti ini bulan Ramadan seperti ini maka kita mesti akan bergegas contoh pendengar para jamaah sekalian yang diramati Allah bulan Desember itu adalah bulan diskon apa yang kita lakukan supermarket mall itu akan penuh dengan orang ya kan bulan diskon kita akan mendatangi banyak mall-mall supermarket itu sana ada diskon ada ini ini dan lain sebagainya lihat itu rame sekali rame sekali maka demikian juga dengan bulan Ramadan yang kebaikannya lebih baik daripada dunia beserta isinya seharusnya kita lebih meramaikan Ramadan ini dengan puasa ketaatan kepada Allah Ta'ala mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini semoga kesempatan yang berbahagia ini mendatangkan kebaikan untuk kita kesempatan yang singkat ini mendatangkan kebaikan keberkahan untuk kita menambah ilmu kita semoga Allah memimpin kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan apa itu namanya melakukan banyak sekali kebaikan yang mendatangkan rahmatnya kemudian menjadi sebab kita selamat dari neraka masuk ke dalam surganya kita akhiri dengan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh